Disini ada motor polisinya banyak banget Ada 1, 2 Banyak banget motor polisinya Halo semuanya Ketemu lagi sama Deddy Mas disini Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua bebas aja Kali ini kita bakal unboxing Moge Atau motor, motor gede terserah lah kalian nyebutnya apa Gue udah di BMW Motorrad Jakarta Dan di depan gue Sudah ada motor baru yang masih di dalam box Kalau biasanya Kalian nonton vlog Youtube Itu unboxing TV Unboxing HP Nah ini Unboxing motor teman-teman Ini masih di Buku serapi Masih baru dikirim dari Jerman Disini ada tulisannya Made in Germany Terus disini Ada juga model motornya Dis sebelah sini ya Ada BMW F900R Terus dis sebelah sini Ada referensi-referensinya kayak modelnya juga Terus ada Sesis number ya Bahkan tertulis di last disini Beda ya Beda ya sama kalau misalkan box-boxnya TV gitu ya Kalau ini diikatnya bahkan pakai tali yang Kuat banget Bukan pakai kayak kabel yang biasa dipotong Pakai pisau doang Terus Ini tadi disini ada beratnya mana ya Nah ini Brutonya 277 kilo Untuk satu box segede gini Jadi ini motornya BMW F900R Motor paling baru dari BMW Sekarang Coba kita unboxing Mas Fajar mana? Mas Ayo mas Gue akan dibutut sama mas Fajar disini Oke Masih bukanya Bukanya gimana mas? Kasih tau dulu dong Kameranya sebelah situ mas Jadi ini dibuka dulu? Sebelah sini juga sama ya? Oh udah Udah gitu doang tuh? Iya Terus ini diangkat? Nah Wow Ternyata Motor ini dikirim Pakai rangka kayu teman-teman Jadi Ini rangka kayunya Tebel sih ini gede banget Mungkin juga mau lihat dari sini Kapan gak gitu? Ini gede juga Bentar dulu Gue pengen lihat dulu ini Rangka kayunya Biasanya abis ini dipakai lagi gak? Iya diangkat kayu Enggak dibuang Terus disini ada dokumen-dokumen juga ya? Iya Di balet tas Bisa diangkat kan? Nah ini Disini ada dokumen-dokumen Berisi Seperti sih detail-detail motornya Kalau gue lihat Jadi disini tuh Ada Spesifikasi motornya Part-partnya apa aja Cuma dalam bahasa Jerman I believe Jadi gue gak bisa Ngejelasin ke kalian Tapi yang jelas ada kayak gini aneh Terus Ini ada apa lagi nih? Ini ada Spion Oh ini Spion 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 buku servis Dari Jerman langsung ya Disini ya Terus ini kalau mau buka gimana? Terus di Unboxing motor gak segapang Unboxing HP ya bang ya? Langsung tinggal angkat aja nih Halo mas Ini unboxing beneran nih S900R ini adalah Moge dari BMW 2 silinder teman-teman Horsepowernya sekitar 111an force power Jadi dia cukup besar Kalau kalian butuhnya Saingannya tuh Kawasaki C900 MT09 Nah ini adalah pesaingnya Teman-teman BMW F900R Terus ini gimana nih? Gak ada Oh 11 itu doang Itu diapain tuh? Terus Oh jadi ini kayak kunci gitu ya? Iya Oh kayak ada kuncinya gitu Terus itu di Oh gitu Oh ya ya By the way di belakang sini juga ada Oh ini dibukanya gini Nah jadi setelah dibongkar Bentukan motornya Seperti ini teman-teman Ini belum selesai unboxingnya ya Karena memang unboxingnya Masih berlanjut lagi Motor dateng Maupun di dalam box Tapi masih dibungkus Pake kain plastik Yang segede gini Dan seperti bisa kalian liat Motornya kan pendek banget ya Karena emang ini Ini di tie down ke rangka di bawah Oke Nextnya apa nih mas Oja? Ini diangkat? Oh nah Wah baunya bau motor baru ya Baunya bau jadi udara Jerman ini Ini udara Jerman di dalam ini Nah ini dia nih motornya BMW F900R Ini pake standar 2 gak sih? Enggak ya Ini gak ada standar 2-nya Jadi bener-bener motor tegak Gara-gara di Diikat Ke mana Ke framenya Di Ikatnya tuh di Segitiga bawah sini Sama di handlebar Nah terus abis ini caranya Nextnya apa nih? Sama kayak tadi Oh sama kayak tadi Belakang dulu Oh belakang dulu Oke Belakang dulu Boleh Kalau depannya Kalau depannya gimana? Masih naik ya bau Wah harus dinaikin motornya Ini kuat nih ya buat nahan orang nih Ternyata begini prosesnya Tahan Tahan Diorang nih Tiga Tiga Agak ngeri karena ini plastiknya licin Terus ini? Otak dulu Otak dulu Otak dulu Lanjut lagi ya Kita balikin ke tengah Sip Jadi ini dia motornya setelah di unboxing BMW F700R Masih ada plastik pelindungnya Dan kalian tau gak kuncinya disimpan dimana? Biasanya kan dibawa jok ya Tapi ini gak Dibuntut cuy Ini kuncinya disini nih Kunci utamanya Ini kunci syerepnya ada disini Ini Kenapotnya masih dibungkus Tuh Gue gak tau bahkan ini apaan Jadi motornya sudah selesai di unboxing Tapi Belum bisa dipakai teman-teman Karena selama pengiriman Akinya kan dicabut ya Jadi ini masih dipasang aki dulu Masih harus di diagnosis dulu Baru habis itu bisa dinyalain Jadi sekarang gue akan ditolong Mas Fajar Untuk di Sambungin akinya Di iya Oke Dimana Mau di pre-delivery inspection By the way Ini kita lagi di Tempat servicenya BMW Jadi gue kalau servicenya BMW R90 gue disini Jadi kalau agak berisik Ya mohon dimaafkan ya teman-teman Disini ada Motor polisinya Banyak banget Ada 1, 2 Banyak banget motor polisinya R90 ada beberapa Sebelah sana juga masih banyak banget motor polisi Dan sebelah sini lagi di service-revis Nah ini kita lihat disini yuk PDI-nya atau pre-delivery inspection-nya Jadi Mas Apip yang akan membantu kita untuk PDI PDI ya Mas ya PDI-nya Pre-delivery inspection-nya Jadi Yang semua motornya di cek Jadi ini apa dulu nih Oh kuncinya Lucu ya kuncinya itu di belakang teman-teman Di tepat plat nomor belakang Oke Nah akinya di bawah jok ya Mas ya Ini di bawah jok Jadi harus Kita lepas Joknya Oh pake kunci ngelepasnya Iya 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 Nah Waduh Gue baru kali ini ngeliat motor rapih banget Toolkitnya rapih banget cuy R90 gue gak serapi ini kayaknya Masih ngecharge ya Iya Setelah itu langsung lanjut Sambil di diagnose Ini sekarang mau di diagnosis nih Jadi emang motor F200R ini kan canggih banget teman-teman Nah Selama pengiriman ya kita gak tau lah Mungkin ada sensor yang kelepas atau Apa ya kan Jadi semua harus perfect sebelum di deliver ke customer Makanya ada PDI nya Nah ini Socketnya disini nih Ini socket untuk nyambung ke komputer ya Ini kabelnya Oke jadi ini modulnya Kabelnya Jadi dari motor Terus ke modul Nah dari modulnya ini Baru nyambung ke komputer pake kabel LAN teman-teman Ini udah langsung ke komputer nih Langsung ke komputer Klik on dulu Posisinya harus on Oh posisinya harus on Coba 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 Kok uci harus deket ya Ini sambil di charge gak apa-apa dinyalain Sambil di charge gak apa-apa W2 ini layarnya bagus banget Kayak iPad tau gak tau gak? Ini sebagus itu tuh Tank reserve Oh ini artinya bensinnya abis Ini langsung muncul disini nih Nah ini tempat untuk PDI nya Ini jarang-jarang nih kalian liat begini Karena ketika kalian beli motor baru pun Biasanya PDI ini kan gak dikasih liat ya Nah ini Pertama kalinya gue juga pertama kalinya liat kayak gini Dulu ketika R90 nya nyampe ke rumah juga Ya gue udah taunya terima aja dia aja Gak tau begini-beginian Nah ini sekarang udah selesai nih Jadi ini semua udah kebaca ya Coba errornya dimana? Kalau mau liat error Dari sini fault memory Oh ini Tusan fault memory not accession Artinya Gak ada yang error di motor ini Coba kalau vehicle detail ini apa? Nah ini Jadi ini enaknya kalau misalkan Kalian mau ngecek Mau beli motor second gitu ya Ini bisa ke BMW Motorrad Tetep ngecekin semuanya Sampai ke Ini production date motornya 15 Januari 2020 V number nya semuanya keliatan Apostle record nya keliatan Apalagi nih Nih warna aslinya Warna aslinya keliatan Hockenheim silver metallic atau racing red Terus itu Tipenya Gearbox nya apa Dan semuanya Itu keliatan temen-temen Jadi emang enaknya kalau misalkan Ya kayak gue punya BMW R90 gitu ya Mau service yang bener proper Ya enaknya emang ke dealer kayak gini Karena semuanya kebaca Pake komputer yang bener Nah jadi ini dia F900R yang sudah selesai Di PDI dan sekarang sebenernya udah siap Kalau mau di deliver ke customer Ini seperti yang gue bilang tadi kan Saingannya kayak MT-109 C900 Cuman emang ini lebih premium Harganya emang di atas Sama-sama 900 cc Walaupun ini dua silinder Tapi ini suaranya Nggak kayak dua silinder Kayak ninja dua setengah gitu Nah ini gue mau ngasih denger kalian suaranya Jadi walaupun dua silinder Tapi suaranya beda Dia mencoba nge-emulate Suara V-twin Ya jadi emang suaranya beda Dan Selain itu motor ini canggih banget kan Dia quickshifternya udah up and down Di kelas smart cc mungkin ini yang pertama Suspensinya dia Dia juga udah elektrik Jadi bisa di set kelas off-up-nya Preload-nya Bisa di setting semua Lewat sebelah sini Dan Di dashboardnya ini canggih banget Dashboardnya udah full color Terus ini tombol-tombol disini Pasangan gue pencet Tuh Bisa kita ganti mau dynamic Atau mau road Terus ini kalau kita masuk ke menu Nah tuh Ini bisa Dimacem-macemin disini tuh Speedometernya bisa berubah Gila motor bisa berubah speedometernya Jadi emang motor ini tuh canggih banget Teman-teman Harganya sendiri 380 juta Ya emang karena motor ini canggih Dan ya bentuknya beda banget kan Untuk smart to cc Ya emang worth it lah ya harga segitu Menurut kalian gimana? Apakah motor ini keren? Dan kasih tau dapat kalian tentang Experience unboxing motor kita hari ini Sudah apa enggak? Gue sih seneng banget ya Karena akhirnya bisa kesampaian Yang namanya unboxing motor Build up dari Jerman Kalau kalian suka video ini Jangan lupa di like Yang baru mampir jangan lupa subscribe Kasih tau nextnya kita harus unboxing apa nih teman-teman Saya Sefi Jalan See you in the next video Bye-bye Bye-bye